Aku bingung, kenapa? Karena mereka itu gak konsisten. Wengulamaknya sendiri membolehkan kok. Di fatawahnya Ibn Taymiyyah itu disebutkan, bahwa ikhtifal bimaulidin Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad itu Syai'un Hasan. Baik. Tapi kan Rasulullah gak pernah melakukannya. Nah ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang gak pernah dilakukan Rasul itu kemudian beda dan haram. Tidak. Kalau anda melakukan seperti itu ya banyak nanti keliru. Quranmu semuanya beda. Quran semuanya beda. Sumpah beda itu. Apa? Harakat itu ada zaman yang kanceng Nabi. Gak ada harakat, gak ada titik. Quranmu itu beda sudah. Loh itu kan cuma nambahin supaya gampang. Nambahin ku beda. Coba saya kasih dalil. Kasih dalil saya. Ada gak dalil Rasulullah mengadakan rukiyah mas? Lo gak ada bib. Tapi dalil rukiyahnya ada. Ya sama. Dalil solawatnya juga ada. Maulitiki apa sih ya? Maulitiki giro at sirotin Nabi. Baca sejarah Nabi. Ada di Bukhari. Sejarahnya Nabi. Sama'il Nabi ada. Nambah wajan di Oma gak jadi beda. Tapi bareng-bareng jadi beda. Kemudian solawat. Allah yang memerintahkan. Majelis ilmu. Terus orang ceramai. Mau ilmu, majelis ilmu. Semuanya boleh. Itu lebih berdirinya. Allah dalam Al-Quran mengatakan. Orang mau zikir sama Allah. Mau berdiri. Mau duduk. Mau apa? Ala junubihim. Tiduran. Mau semuanya zikir sama Allah. Boleh. Aku bingung. Kenapa? Karena mereka itu gak konsisten. Wang ulamaknya sendiri membolehkan kok. Di fatawanya Ibn Taymiyyah itu disebutkan. Bahwa ikhtifal bimaulidin Nabi. Memperingati maulid Nabi Muhammad. Itu Syai'un Hasan. Baik. Ibn Taymiyyah saya bilang baik. Itu Ujjadul Islam panggilannya. Lah kok ini apa? Eh. Tidak ada tuntunannya. Bid'ah sembarang kali. Boleh Anda berpendapat seperti itu. Buat Anda sendiri. Dan orang-orang Anda. Tapi kalau Anda memakai itu. Untuk merendahkan orang lain. Yang berbuat. Seakan-akan kayak gak ada perbedaan pendapat ulama. Ya Anda salah. Ya. Ketok nih ilmu musik cetek. Saya pernah dibilangi sama. Bikin maulid. Aduh rek uang-uang iku rek. Saya pernah bikin maulid di pondok. Didateng nih loh. Ditekan nih. Terus mentolong loku. Paya aku biar nih. Kau nih ketidik nekani. Bilang apa? Habib kenapa berbuat seperti ini. Kan Bid'ah. Bid'ah. Bistalah. Aku gak ngerti Bid'ah. Aku gak belajar. Nih aku ruiki Bid'ah. Masuk tak lakoni. Makananya. Bid'ah itu gak boleh. Tapi definisi Bid'ahmu. Mba aku beda. Anda mendefinisikan Bid'ah sama saya beda. Itu permasalahannya. Gini loh. Uang ngelakoni Bid'ah itu haram. Saya setuju dengan itu. Bahkan Imam Haddad mengatakan apa? Sebab su'ul khatimah adalah melakukan pekerjaan Bid'ah. Tapi kan Rasulullah gak pernah melakukannya. Nah ini yang kita beda. Bukan segala sesuatu yang gak pernah dilakukan Rasul itu kemudian Bid'ah dan haram. Tidak. Kalau anda melakukan seperti itu ya banyak nanti. Keliru. Quranmu sih bawa coba Bid'ah. Quran sih bawa coba Bid'ah. Sumpah Bid'ah. Apa? Harokat itu ada zaman yang kanceng Nabi. Gak ada harokat. Gak ada titik. Quranmu itu Bid'ah sudah. Lalu itu kan cuma nambahi supaya gampang. Nambahiku Bid'ah. Apa sih kau nanti? Saya mau tanya. Yang di Mekah itu Bid'ah apa enggak itu? Kalau Romantan itu membaca kunut doa. Kunut nazilah. Sampai doa sampai nangis-nangis. Eh bukaanku tubuh sita. Pernah enggak Rasulullah melakukan itu? Ayo. Kok iso kan ngomongiku. Gak Bid'ah atau kok enci. Saya pernah sampaikan disini. Saya pernah diundang sama orang. Megano hati ya. Aku diundang acara Rukiah Masal. Setelah mengundang. Ngomong ini. Kalian ini saya keluarkan. Saya Rukiah. Agar jin-jinnya, setannya. Ini semuanya keluar. Tapi nanti setelah dari sini. Jangan lagi ke tempat-tempat. Yang menyebabkan jin tadi itu masuk lagi. Dan setelah ini. Jangan hadir majelis-majelis Bid'ah. Karena majelis Bid'ah itulah sebab jin masuk. Nah seperti majelis Bid'ah. Majelis Tahlil. Majelis Mulutan. Itu majelis Bid'ah. Disitulah sarangnya jin-jin itu merasuk ke manusia. Waduh. Loh kok nanti ngomong ini kok ngundang aku? Kelapa? Saya dengar kayak gitu. Oh ya entai nono. Entai nono. Begitu selesai dia ngomong. Kemudian saya ceramah. Setelah ceramah baru nanti. Saya ngomong. Ini lho. Ya. Saya doakan majelis ini jadi baik. Ini semua-semua keluar sembuh. Amin. Ini sembarang kali. Terus saya bilang. Lah nanti sepulang dari sini. Ya. Agar kalian tidak dimasuki jin lagi. Istiqomahlah hadir majelis Tahlil. Istiqomahlah hadir majelis Maulid. Istiqomahlah kalian hadir majelis-majelis ilmu. Karena disitu ada rahmatnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Majelis sholawat tempat rahmat. Majelis ilmu tempat rahmat. Majelis zikrullah. Tahlil kan zikir. Tempat rahmat. Kalau apabila majelis Tahlil. Dianggap karena gak ada di zaman Nabi. Majelis Maulid gak ada di zaman lagi. Saya pertanya sama ustadz tadi yang ceramah. Majelis Rukiyah kayak gini. Kau gak azamani Nabi? Pernah gak Nabi ngumpulkan orang. Terus diwocoy Rukiyah. Dilangno. Pernah gak? Gak pernah. Sahabat? Gak pernah. Tabiin? Gak pernah. Tabik tabiin? Gak pernah. Imam Shafi'i? Gak pernah. Imam Malik? Imam Ahmad bin Hambal? Imam Abu Hanifah? Gak pernah semuanya. Terus kok nanti kok nih? Kalau kami mending. Memang zaman Nabi gak ada. Sampai zaman Mudhofar. 300 tahun setelah Rasul Maulid. 1000 tahun berjalan. Berarti ulama 1000 tahun. Maulutan sudah banyak. Sekarang majelis Rukiyah. Kalau anda katakan. Bahwa majelis Tahlil. Majelis Maulid. Bidah. Tempatnya jin. Maka anda harus mengatakan. Bahwa majelis Rukiyah ini. Juga tempatnya jin. Dan kalau dipikir-pikir. Tempatnya jin itu. Bukan majelis sholawat. Masa ada jin seneng sholawatan. Ada setan seneng tahlilan. Tidak ada. Tapi majelis seperti ini. Ini yang Rukiyah ini. Tempatnya jin. Sebab jin ini. Ini matuh melibu sebelah kona. Kok matuh lalu melibu sebelah kini. Mubeh ngejin gak mari-mari. Setelah selesai. Pulang dari situ. Wustatimang melerok. Tidak ada salahmu Dewi mengundang aku. Tidak benar. Coba saya kasih dalil. Kasih dalil saya. Ada gak dalil Rasulullah mengadakan Rukiyah mas. Lo gak ada. Tapi dalil Rukiyahnya ada. Ya sama. Dalil sholawatnya juga ada. Maulitiki apa? Maulitiki giro at sirotun nabi. Baca sejarah nabi. Ada di Bukhari. Sejarahnya nabi. Sama'il nabi ada. Ini baca di Oma gak jadi Bid'a. Tapi li bareng-bareng jadi Bid'a. Kemudian sholawat. Allah yang memerintahkan. Majelis semua. Terus orang ceramai. Mau ilmu majelis ilmu. Semuanya boleh. Itu lebih berdirinya. Allah dalam Al-Quran mengatakan. Orang mau zikir sama Allah. Mau berdiri. Mau duduk. Mau apa? Ala junubihim. Tiduran. Mau semuanya zikir sama Allah. Boleh. Maksudnya gara-gara nyatuk-tuk jadi Bid'a. Selesai. Permasalahan. Ya itulah. Majelis maulit adalah sebab turunnya rahmat Allah. Wa subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.